Kami, Lelawan Nasional Pasgibran, wilayah Provinsi Nusa Tendara Timur, dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada Alexander Fonai dan Isaac Buka sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Kupang periode 2024-2029. Orang Timur harus bisa memimpin kota Kupang ini, orang Timur harus bisa memimpin kota Kupang ini, dan sudah waktunya. Pak Alek dan Pak Isaac ini kan perpaduan orang pengusaha dan orang birokrasi. Pada hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2024, bertempat di restoran Nelayan Pasir Panjang, kota Kupang. Kami, Lelawan Nasional Pasgibran, wilayah Provinsi Nusa Tendara Timur, Dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada Alexander Fonai dan Isaac Buka sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Kupang periode 2024-2029. Kami juga menghimbau kepada DPP, DPD, dan DPC Partai Gerindra, serta seluruh elemen masyarakat di kota Kupang, untuk memberikan dukungan penuh kepada Alexander Fonai dan Isaac Buka sebagai calon wali kota dan wakil wali kota periode 2024-2029. Demikian dukungan kami yang kami sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Alexander Fonai, Isaac Buka. Alexander Fonai, Isaac Buka. Alexander Fonai, Isaac Buka. Kota Kupang maju. Islema, no can get up, oke. Berunti yang mengerasai yang kami sampaikan. Terima kasih. Pasgibran, kebetulan ketuanya, ketua Pasgibran Pensilus Timur, saya, Mati Selamatkan, sebagai putra daerah timur. Melihat dan mendengar kita punya saudara-saudara yang telah memimpin kota Kupang ini dari Pak Eskaleri, datang ke Pak Dan Hadu, datang ke Pak Yonah Zalian, dan Pak Jifri Diokorio. Kami harus berterusan bahwa dalam kepimpinan mereka ini, mereka tidak sama sekali tidak menghargai kita sebagai orang timur. Contohnya apa, anak kegiatan apa, tata kota apa, tidak pernah libatkan kita sebagai orang timur, yang punya tanah ini. Iya. Kita ini punya hak luah ya di kota Kupang ini. Sehingga kalau ada tata kota Kupang, rapat, libatkan kita. Sebaik kita bisa utarakan bahwa ini, ini ulayatnya Nisnoni, Sombay, ini Kunai, terus Amtaran, Taibeno, ini toko-toko orang timur. Jadi kami ini Kenapa kita deklarasi? Karena kami lihat ini, jadi sudah saatnya sekarang Orang timur harus bisa memimpin kota Kupang ini. Iya. Orang timur harus bisa memimpin kota Kupang ini. Dan sudah waktunya. Sehingga kami menghindu kepada saudara-saudara kita dari suku lain. Apakah itu Roti Sabu Flores Alur, Bali, Jawa, Sumatera, Sulawesi yang ada di kota Kupang ini, kami minta dukungan. Abis ini nanti ada deklarasi lagi Atoin Metok khusus, AMK. Atoin Metok Kupang. Ini nanti abis ini kita bikin lagi. Ini relawan Pas Gibran, Nasional Provinsi. Tapi akan nanti ada lagi kita deklarasi Atoin Metok Kupang. Mendukung sepenuh kepada Pak Alix Sandir Funai dan Pak Isan Nukai. Tapi kita bertitip penuh kepada wali kotanya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi orang timur harus memimpin? Mungkin ini statement yang sangat keras. Tapi supaya siapapun yang ada jari nanti harus perhatikan kita sebagai putra daerah orang timur harus memimpin. Jadi ini sedikit statement yang saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada wartawan elektronik maupun wartawan cetak bisa liput ini dan angkat sehingga ini sebagai bahan pembicaraan. Jadi siapapun yang naik nanti, dia harus lihat. Tapi kita harus doakan supaya kita punya putra daerah terpilih. Sekian dan terima kasih. Pak Alek dan Pak Isak ini kan perpaduan orang pengusaha dan orang birokrasi. Pak Isak ini orang pensiunan pemerintahan. Terakhir di kepala penghubungan provinsi, kalau saya tidak salah. Ini sudah pengalaman di pemerintahan. Jadi duit beliau ini bisa membangun kota Gupang. Jadi Bapak Alek yang latar belakang pengusaha ini sudah tahu bagaimana bisa mengelola keadaan di kota ini sehingga bisa mencapai masyarakat itu seperti program dari pusat Indonesia Emas. Jadi kita part relawan. Pak Skiberan ini kita merupakan sayap. Sayap dari Partai Gerindra. Jadi kita mendengar, mendengar bahwa Gerindra akan mengusung Pak Alek dan Pak Isak sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. sehingga kita hari ini disini kita lebih memperkenalkan kedua figur ini kepada masyarakat pengurus relawan. Dibantu oleh teman-teman media untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat kekupuan. Sehingga apa yang menjadi program dari pusat ya Bapak. Program Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Ibran Raka Buming Raka notabene beliau dong dari Gerindra. Ini bisa berjalan sampai ke tingkat bawah. Jadi mungkin kita relawan ini kita mengawal-mengawal jalannya program ini. Karena kita juga belum tahu seperti apa tugas yang diberikan kepada kita. Relawan. Karena ini belum ada pelentikan dan lain-lain. Kita punya feeling karena SK relawan ini kita sampai 2028. SK kita. Jadi feeling kita mungkin setelah pelentikan dan lain-lain relawan ini akan diberikan tugas atau kerja untuk program dari Bapak Presiden Ibran. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.